Intro Kerja, kerja, ayo kita kerja Bantu mama mengumpulkan gula Stop! Eh, kenapa tiba-tiba berhenti? Lihat Mimi, di depan kita ada sungai dan airnya deras sekali Hah, tapi kan kita memang harus melewati sungai untuk jalan pulang Iya, tapi waktu kita menuju sini airnya tidak sederas itu, airnya lebih tenang Benar juga ya, tapi gak apa-apa Kita akan melewati jembatan yang kuat dan kokoh, kita pasti akan selamat Ayo kita pulang Tapi jembatan yang kita mau melewati jauh sekali Aku mau segera pulang dan bermain bersama Ya kalau gitu kita cepat-cepat pulang Ayo Eh, tunggu Mimi, lihat di atas sana Lihat apa? Itu daun Bukan, pohon punya ranting yang rantingnya menyebrang sungai Wah, iya benar juga Apa kita harus lewat situ aja ya? Iya Tapi itu terlalu berbahaya Lala, kita bisa jatuh ke dalam sungai Tidak apa-apa Mimi, kita lewat sana aja biar lebih cepat Kalau gitu baiklah Oke Tunggu Lala, aku ikut sama kamu Oke Ayo cepetan Mimi lewat sini Hati-hati Lala, anginnya besar sekali dan jalannya sangat licin Aduh tolong Adik-adik jangan khawatir Apapun keadanya kita punya Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah perlindungan kita dan harapan kita Mari kita sama-sama memuji Tuhan Mari tepuk tangan kita sama-sama Semuanya ikutin ke dekat kita ya I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back He gives me hope for it's today I'm gonna follow Jesus He likes my path for a long way I'm gonna follow Jesus I will go wherever He leads I'm gonna follow Jesus No turning back Are you ready? I have decided to follow Let's see it all I have decided to follow Jesus I have decided to follow Say No turning back, no turning back One more time I have decided to follow Jesus 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 No turning back, no turning back He gives us hope He gives me hope for it's today I'm gonna follow Jesus He loves my path for a long way I'm gonna follow Jesus I will go wherever He leads I'm gonna follow Jesus No turning back One more time I have decided to follow Jesus Dengan suka cita, jadi keso sama I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back No turning back No turning back, no turning back One more time No turning back, no turning back Haleluya, yes Tuhan Dan akan tak kembali bersama dengan Tuhan Karena Tuhan adalah jalan kehidupan kita One way, Jesus I say one way, you say Jesus One way, Jesus One way, Jesus I lay my life down at your feet Cause you're the only one I need I turn to you and you are always dead In Troubles' time In Troubles' time, it's you I see I put you first, that's all I need I humble all I am, all to you Let's go! One way, Jesus You're the only one that I could live for One way, Jesus You're the only one that I could live for Haleluya! I lay my life down at your feet Cause you're the only one I need I turn to you and you are always dead In Troubles' time, it's you I see I put you first, that's all I need I put you first, that's all I need I humble all I am, all to you Sit down One way, Jesus You're the only one that I could live for One way, Jesus You're the only one that I could live for One way, Jesus You're the only one that I could live for Hallelujah! Alleluia. Sing. Ikuti kami gerak sama-sama ya. One, two, three. Believe by faith and not by sight for you. Believe it all for you. Mari sama-sama kita antus ya. The way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight for you. Believe it all for you. Dengan lompatan. Let's go, go, jump. Sing. You are the way, the truth, and the love. Believe by faith and not by sight for you. Believe it all for you. One, two, three. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Say hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Ya Tuhan, kami ingin lama-lama Tuhan dalam menguji kau. Tapi saat ini, saya mau menyembahmu, Yesus. Saya mau rindu Tuhan untuk mengenal pribadimu. Agar kami semain serupa seperti engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman bisa taruh tangan kalian di dada seperti itu. Baikkan sama-sama ya. Dengan sepenuh hati. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabanku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Panggul namanya Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabanku. Terima kasihmu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Namamu Tuhan Yesus kerinduan hatiku Menjadi sepertimu senangkan hati Panggil namanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus kerindu padamu Setiap hari ingin bersamamu Tuhan Yesus kerinduan hatiku Menjadi sepertimu senangkan hatimu Mari memuji Tuhan Mari senangkan hati Tuhan Sebab kami ingin menyenangkan hatimu Dan bisa nyanyikan haleluya We can sing haleluya 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 kami nyanyikan Haleluya kami rindu engkau Yesus kami panggil namamu Haleluya Kami ingin menyenangkan hatimu Kami ingin menyenangkan hatimu Kami ingin menyenangkan hatimu Setiap hari Setiap hari ingin bersamamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus kerinduan hatimu Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu senangkan hatimu Adik-adik saja nyanyikan Tuhan Yesus Tuhan Yesus ku rindu Tuhan Yesus ku rindu padamu Setiap hari ingin bersamamu Tuhan Yesus kerinduan hatimu Menjadi sepertimu senang hatimu Tuhan Yesus kerindu padamu Setiap hari ingin bersamamu Menjadi sepertimu senangkan Menjadi sepertimu saja Tuhan Menjadi sepertimu senangkan hatimu Menjadi sepertimu Senangkan hatimu Supaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Haleluya Yes Tuhan Sekali lagi kakak mau ajak Untuk kita ambil saat yang tenang Kita nyanyikan sekali lagi Kau harus ini satu lagi Dengan sepenuh hati kita Tuhan Yesus ku rindu padamu Setiap hari ingin bersamamu Tuhan Yesus ku rindu padamu Tuhan Yesus ku rindu padamu Setiap hari ingin bersamamu Tuhan Yesus ku rindu padamu Menjadi sepertimu padamu Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu Yesus Menjadi sepertimu Senangkan hatimu Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu Menjadi sepertimu Sekutu dengan engkau Mendengarkan suaramu Mendengarkan kehendakmu Dan melakukan firmanmu Jadikan kami Tuhan Anak-anak yang melakukan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Hari ini kami mau siap Untuk mendengarkan firman hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya dan siap dengarkan firman Sama-sama katakan Amen Oke Hai semuanya Happy banget ya Hari ini kita bisa ibadah lagi Oke Minggu lalu Masih ingat gak? Minggu lalu Bible story-nya tentang Adam dan Hawa Bener ya Ya Adam dan Hawa melakukan dosa Lalu dia harus keluar dari Taman Eden Tau gak? Dosa itu membuat kita itu jadi terpisah dengan Tuhan Dan sejak Adam dan Hawa berbuat dosa Melakukan dosa Itu Semua manusia Jadi ikut berbuat dosa Jadi melakukan dosa juga Wah Kita buka dulu sama-sama di Roma 3 Ayat 23 Ya Roma 3 Ayat yang ke-23 Dikatakan begini Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Waduh Waktu kakak baca ini ya Adik-adik Wah semua orang berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden Itu sudah terpisah dengan Tuhan Kalau kita berbuat dosa Kita itu juga terpisah dengan Tuhan Kehilangan kemuliaan Allah Semua orang berbuat dosa Wah Jadi Karena itu Kita butuh yang namanya penyelamat Katakan sama-sama dengan kak Sasa Penyelamat Yes Kita gak bisa nyelamatin diri kita sendiri Kita butuh penyelamat Yang bisa membebaskan kita dari dosa Yang bisa membebaskan kita dari hukuman dosa Atau gak hukuman dosa itu apa Hukuman dosa ialah Maut Kita butuh penyelamat yang bisa membebaskan kita Bisa gak manusia yang berbuat dosa ini membebaskan dirinya sendiri Gak bisa Jangankan membebaskan diri kita sendiri Membebaskan orang lain apalagi juga Gak bisa Gak bisa membebaskan dirinya sendiri dari Dari hukuman dosa Kita juga gak bisa membebaskan orang lain dari hukuman dosa Kita butuh penyelamat Dan Hari ini Itu bukan hanya kita butuh penyelamat Tapi terlebih Tuhan itu rindu Tuhan itu rindu supaya kita ini diselamatkan Tuhan itu rindu supaya kita ini gak jauh-jauh dari dia Tuhan ini rindu supaya kita itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Kenapa sih? Tuhan itu sayang banget Tuhan itu cinta sama kita semua Tuhan itu cinta sama Kak Sasa Tuhan cinta sama adik-adik semua Karena itu Tuhan gak mau Tuhan gak mau terpisah dari kita Tuhan memberikan penyelamat bagi kita Karena Tuhan mau semua manusia itu diselamatkan Gak ketinggalan satu pun Gak ada yang tertinggal satu pun Semuanya diselamatkan Karena Tuhan cinta kita semua Tuhan itu janji loh sama kita bahwa ia akan memberikan penyelamat Yang bisa membebaskan kita dari hukuman dosa Kita buka ayat lagi ya Di Roma 6 ayat yang ke-23 Kita buka sama-sama Roma 6 ayat yang ke-23 ya Oke Sebab Di Roma 6 ayat yang ke-23 Sebab Upah dosa ialah Maut Sampai sini dulu Upah dosa itu maut Ketika kita berbuat dosa hukumannya harusnya Maut Maut itu apa? Maut itu kematian kekal Itu hal yang paling buruk adik-adik Upah dosa itu adalah maut Tetapi Ada tetapinya Tetapi Karunia Allah Ialah hidup yang kekal Bukan hanya hidup yang kekal Tapi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Ini kerinduan Tuhan Kerinduan Tuhan itu kita hidup kekal Di dalam Kristus Yesus Tapi gimana? Kan sejak Adam dan Hawa berbuat dosa Kita semua jadi Diwariskan itu dosanya kepada semua manusia Kita mau berbuat baik pun tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman maut Gimana? Ya ini jawabannya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Yesus Kristus sebagai penyelamat yang menebus dosa kita Yang membebaskan kita dari hukuman dosa Yang membebaskan kita dari maut itu Yang membebaskan kita adalah Yesus Kristus Gimana kak caranya kak? Kalau aku bisa bebas dari hukuman dosa Bebas dari maut Gimana caranya? Caranya adalah hal sederhana Sederhana sekali Caranya Percaya Sama-sama dengan kak Sasa katakan Percaya Caranya cuma percaya Sama dengan Yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini Kita mau saksikan Bebas Story hari ini ya Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 3 sampai 42 Wanita Samaria Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Judea menuju ke Galilea dan melewati Samaria Hari kira-kira pukul 12 siang Yesus sangat letih dalam perjalanan Karena itu ia memutuskan duduk di sekitar sumur tersebut untuk istirahat Yesus tidak mempunyai timba untuk mengambil air yang dingin dan segar dari sumur tersebut Kemudian datanglah seorang perempuan untuk menimba air dari sumur tersebut Yesus melihat perempuan itu dan dia tahu bahwa ia adalah perempuan dari Samaria Yesus juga tahu bahwa orang-orang Samaria tidak menyukai orang Yahudi Dan orang Yahudi pun tidak menyukai orang Samaria Tapi Yesus mengasihi semua orang dan ia berkata kepada perempuan itu Berilah aku minum Engkau adalah orang Yahudi dan kau berbicara dan meminta minum kepadaku padahal aku ini adalah orang Samaria Ya aku tahu itu Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Kemudian Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu Yesus tahu bahwa perempuan itu sedang memiliki banyak masalah Dia tahu bahwa banyak orang yang tidak menyukai perempuan itu Walaupun saat itu Yesus begitu lelah Tapi dia melihat bahwa perempuan itu perlu tahu tentang kasih Tuhan Percayalah kepadaku hai perempuan Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus Akulah dia yang sedang berkata-kata denganmu Perempuan itu begitu bergembira Karena ternyata Yesus adalah Juru Selamat yang dijanjikan itu Maka perempuan Samaria itu segera berlari ke kota Meninggalkan tempayannya dan menceritakan kepada orang-orang di sana apa yang telah ia alami Mari lihatlah Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat Dia adalah Kristus Maka orang-orang itu pun segera meninggalkan kota dan pergi kepada Yesus Kami percaya sekarang bukan lagi karena apa yang engkau katakan Tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dia dan tahu bahwa ia memang penyelamat dunia Banyak penduduk kota Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus Oke Kita sudah lihat tadi Perempuan Samaria ini Hanya dengan percaya Dia diselamatkan Keselamatan itu seperti hadiah Seperti gift Kalian kalau ulang tahun dapat hadiah Dengan cuma-cuma Dengan gratis Keselamatan itu seperti itu Kita cuma perlu percaya aja Percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib Untuk menebus kita semua Menebus dosa kita Membebaskan kita dari maut Dan ia bangkit pada hari yang ketiga Dan ia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak Kita cuma percaya aja Hari ini adik-adik siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita Manusia ini gak bisa nyelamatin diri sendiri Nyelamatin orang lain juga gak bisa Kita butuh Tuhan Yesus untuk yang menyelamatkan kita dari maut Kak, sekarang aku percaya Aku sudah percaya Kak Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat Yang bisa menyelamatkan kita Apakah cukup? Hanya kita yang percaya saja? Gak cukup Kita gak bisa untuk jadi selamat sendiri Ya, jangan mau untuk Oke, pokoknya yang penting Aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Terus abis itu Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus Udah cukup Gak adik-adik Tapi, tau gak Tuhan Yesus itu bukan cuma cinta sama kita Tapi Tuhan Yesus itu cinta sama semua orang Bahkan Temenmu yang nyebelin itu loh Tuhan Yesus juga cinta Temenmu yang suka musilin kamu Tuhan Yesus juga cinta Temenmu yang suka bully kamu Tuhan Yesus juga cinta Tuhan Yesus itu cinta sama semua orang di dunia ini Gak ada yang terlewatkan Terus gimana Kak? Kita perlu kasih tau mereka Kita perlu kasih tau mereka Bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka Kita harus kasih tau mereka Bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanyalah Tuhan Yesus Kita yang harus kasih tau mereka Kalau hari ini Adik-adik sudah Terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kalian menjadi Menjadi orang yang punya kehidupan diselamatkan Gak cuman selamat sendiri Atau yang penting keluarga ku selamat Enggak Kita perlu ngomong ke mereka Karena Itu adalah kerinduan hati Tuhan Waktu Tuhan Yesus itu sebelum naik ke surga Ia tuh kasih satu amanat agung Kalian pasti sudah hafal ya Amanat agung ini ya Ada satu amanat agungnya Tuhan Yesus Kita buka sama-sama yuk Agak buka banyak alkitab ya Matius 28 ayat 19 sampai yang ke 20 Oke Nah Matius 28 ayat yang ke 19 sampai 20 dikatakan begini Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Jadikan semua bangsa ini muridnya Tuhan Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Ayat yang ke 20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Ini itu amanat agungnya Tuhan Ini itu kerinduannya Tuhan Yesus Ini itu kerinduannya Tuhan Yesus Supaya semua orang itu diselamatkan Supaya semua orang itu Gak cuman kita aja yang diselamatkan Gak cuman keluarga kita yang diselamatkan Tapi semuanya itu diselamatkan Ini kerinduan Tuhan adik-adik Jadi kalau hari ini Kalian sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kalian sudah terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kalian Ayo Beritakan keselamatan ini Beritakan kabar keselamatan ini Kepada orang-orang terdekatmu Kepada orang-orang yang kamu kenal Mulailah dari orang-orang yang kamu kenal Yang belum terima Tuhan Yesus Beritakan Katakan bahwa Yesuslah satu-satunya Juru Selamat mereka Gak ada yang lain Tau gak Kenapa sih Tuhan itu sampai Kepengen semua orang itu diselamatkan Karena Jalannya memang cuman satu Jalan keselamatan hanya ada satu Yaitu Tuhan Yesus Gak ada yang lain Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan The one and only Gak ada yang lain Kakak mau cerita dulu ya Beberapa waktu yang lalu Kakak ini pergi Sama temen-temen nih Kita holiday Kita pergi ke pantai Wah Pantainya itu ada di kota Malang Ceritanya Waktu kita berangkat Waktu kita berangkat nih Kita itu lewat jalannya itu Jalannya ini Berbatuan Jadi di mobil itu goyang kanan Goyang kiri gitu Tapi cepet nyampe Oh sudah Ternyata kita sudah sampai Jalannya gak enak sih Tapi kita cepet nyampe Kayaknya Terus Waktu kita pulang gitu ya Waktu kita sudah selesai Having fun di pantai gitu Kita pulang nih Kita pulang itu kita Lewat jalannya Jalan besar gitu ya Terus habis gitu Jalannya aspal semua Gak ada batu-batuanya Wah jadi enak Jadi kita bisa tidur di dalam mobil Kita bisa Enak-enakan di dalam mobil gitu Tapi Lama banget gak Sampai-sampai Sungguh Terus habis itu sampai kita itu Berulang kali Kita bilang ke pak sopirnya itu ya Tanya Pak, pak Ini sebentar lagi atau masih lama Lalu pak sopirnya bilang Oh masih lama Masih sekian kilometer lagi Terus kita tidur lagi Gak lama kemudian bangun lagi Kita tanya lagi Pak, pak Ini masih lama pak Udah hampir sampai tempat nih Sampai rumah kami nih Oh masih lama Kak Sasa jadi tahu satu hal Ternyata Untuk ke pantai tersebut Ada banyak jalan yang bisa kita tempuh Kita tinggal mau pilih aja Mau pilih jalan yang Kecil Berbatuan Gak enak tapi cepat nyampe Atau jalan yang besar Aspal Enak tapi lama nyampe nya Kita juga sering denger ya Yang namanya jalan pintas Ya kan? Misalnya nih Mau pergi ke rumah temen Kita kalau sudah hafal jalannya Biasanya kita sudah tahu Oh lewat jalan ini nih Jalan pintas Bisa lebih cepat Kalau lewat jalan utama Rame Biasanya macet Kita kalau mau ke suatu tempat Biasanya ada banyak jalan Yang bisa ke tempat tersebut Tapi Menuju surga Menjadi selamat Itu hanya ada satu jalan Gak ada pilihan jalan A Jalan B Jalan C Gak ada Gak ada Oh bisa lewat kanan Bisa lewat kiri Atau muter dulu jalannya Gak bisa Hanya ada satu jalan The one and only Yaitu Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah Satu-satunya jalan keselamatan Tidak ada yang lain Sama kayak gini Kakak hari ini Punya gembok Ya kan Nah ini ya Gembok nih Oke Kakak punya gembok nih Nah Gembok ini Ini ada beberapa kunci Pak ya Ada gembok ada kunci Untuk buka gembok ini Harus pakai Kunci Bener ya Kita coba satu-satu Yang tak gak bisa Coba lagi nih Satu lagi Ternyata gak bisa juga Buat Buka gemboknya ini ya Bisa masuk sedikit Tapi gak bisa Ini Lagi Ini kecil banget nih Ini juga gak bisa Dari kesemuanya ya Kita coba yang ini Kalau ini bisa ternyata Untuk buka gembok ini Sekalipun ada banyak kunci Hanya ada satu kunci Yang bisa buka Yang lainnya gak bisa Kalau lihat kunci yang ini Mirip sebenernya Sama kunci yang Bisa buka gembok ini ya Mirip sebenernya Tapi Ini tadi juga gak bisa buka Hanya ada satu kunci Sama dengan Tuhan Yesus Sama dengan keselamatan Hanya Yesus yang bisa Menyelamatkan kita Hanya Yesus lah satu-satunya jalan Gak ada yang lain adik-adik Hanya Tuhan Yesus Coba sama-sama dengan Kak Sasa Katakan Tuhan Yesus Satu-satunya Jalan Keselamatan Gak ada yang lain Wah Karena itu Kita perlu untuk kasih tahu Semua orang Hei Tuhan Yesus satu-satunya Jalan keselamatan Kita perlu beritakan firman ini Kita perlu beritakan kabar Keselamatan ini Bahwa Yesus adalah Satu-satunya jalan keselamatan Kalau gini misalnya Kak Aku bisa kok Aku ini anak baik-baik Kak Aku selalu berbuat baik Aku rajin menolong Aku rajin memberi Aku gak pernah Tengkar sama Papa Mama Gak pernah bantah Papa Mama Gak pernah tengkar sama saudaraku Kak Aku pasti selamat Apakah benar Perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan Karena apa Karena kita punya yang namanya warisan dosa Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan Hanya Tuhan Yesus Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah Yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa Yang bisa menyelamatkan kita dari Maut Kita buka dulu ya Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan begini Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Lalu Tidak ada seorang pun Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Hanya Tuhan Yesus Jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang bisa buat jalan lain Yang bisa buat jalan pintas Tidak ada Hanya Tuhan Yesus Wow Segitunya ya Tuhan itu cinta sama kita Segitunya Sebesar itu Tuhan itu cinta sama kita Satu ayat terakhir ya Sampai di Yohanes 3 ayat yang ke-6 16 Jalan Yesus 3 ayat 16 ini kalian juga pasti sudah hafal ini Segitu cintanya Segini besarnya loh Tuhan itu cinta sama kita Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang Tunggal Anak yang tunggal itu maksudnya adalah anak satu-satunya Supaya Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Bapak punya satu anak Anaknya tunggal cuman satu Cuman satu kita Kalau misalnya cuman punya satu roti Terus abis itu papa mama suruh bilang Ayo sharing Sharing sama kakak Sharing sama adik Kita biasanya gimana Oh aku cuman punya satu ini Aku gak mau sharing Kalau sharing aku cuman makannya sedikit Ya biasanya kita kayak gitu Kadang cuman punya satu Ini adik-adik Bapak itu punya anak satu Hanya satu Tunggal satu-satunya Tapi anaknya yang tunggal itu pun diserahkan kepada kita Diserahkan kepada kita untuk menebus dosa kita Untuk membebaskan kita dari hukuman maut Segitu cintanya Tuhan itu cinta sama Kak Sasa Dan cinta sama kalian semua Cinta Tuhan itu besar ya Luar biasa Kita mau inginkan satu lagu hari ini Kau cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu Jadikan ku berharga Terima kasih Buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu Jadikan aku indah Jadikan ku berharga Terima kasih Buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu Jadikan ku berharga Jadikan ku indah Jadikan ku Jadikan ku indah Kalian bisa ikuti doanya Kak Sasa Tuhan Yesus Hari ini Aku mengaku Dengan mulutku Aku mengaku Dengan hatiku Bahwa Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus Adalah satu-satunya Tuhan dan Juru selamat Dalam hidupku Masuklah dalam hatiku Pimpinlah hidupku Aku menyerahkan Kehidupanku Di dalam tanganmu Amin Amin Hari ini tantangan yang kedua Buat setiap adik-adik Kak, aku sudah selamat Aku sudah terima Tuhan Yesus Kak Aku sudah Sudah percaya Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan Tantangan membuat kalian hari ini Challenge buat kalian Beritakan kabar keselamatan ini Beritakan kabar suka cita ini Tahu gak Masih ada banyak orang Masih ada banyak temen-temenmu itu Yang butuh tahu kabar keselamatan ini Masih ada banyak keluarga mu yang butuh tahu kabar keselamatan ini Jangan selamat sendiri ya Kasih tahu mereka Bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan Siapa yang mau hari ini terimatan tangan ini Untuk memberitakan kabar keselamatan kalian bisa angkat tangan kalian Yes Kalian bisa ikuti doakan Kak Sasa lagi Tuhan Yesus Hari ini Aku mau Jadi alatmu Untuk memberitakan Kabar keselamatan Pakai lidah bibirku Tuhan Dengan kuasamu Dengan kuasamu Ajar aku Tuhan Ajar aku Tuhan Ajar aku Tuhan Untuk berani Untuk berani Memberitakan keselamatan Memberitakan keselamatan Dan aku percaya Dan aku percaya Tanda-tanda mujizat Tanda-tanda mujizat Akan menyertai Akan menyertai Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kau berikan hidupmu Jadikan aku indah Terima kasih Buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu Jadikan ku berharga Terima kasih Buat cintamu yang tanpa batas Kau berikan hidupmu Jadikan aku indah Kau berikan hidupmu Jadikan aku indah Kau berikan hidupmu Jadikan aku indah Terima kasih Terima kasih Tuhan Buat cintamu Terima kasih Tuhan Tuhan Thank you Sudah cinta sama kami Thank you Tuhan Buat cintamu yang besar Terima kasih Karena cintamu lah Yang membuat hidup kami berharga Thank you ya Tuhan Yesus Thank you Tuhan Matraikan firman hari ini Buat setiap tangan-tangan Yang telah Terangkat Tangan-tangan yang Hari ini menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam kehidupan mereka Tangan-tangan yang juga Terangkat yang berani Untuk memberitakan kabar Keselamatan ini Kepada orang-orang Yang mereka kenal Urapi setiap mereka Tuhan Urapi setiap adik-adik Yang hari ini menerima Tuhan Yesus Matraikan firmanmu Adik-adik hari ini Angkat kedua tangan kalian Terimalah berkat yang Dari Allah Bapak Turun atasmu Sukacita surga Turun atasmu Berkat-berkat yang Terbaik turun atasmu Kau akan menjadi Akan menjadi anak-anak Yang berani Memberitakan kabar Keselamatan Berani memberitakan Injil Dan ketika engkau Memberitakan Injil Tanda-tanda mujizat Yang akan menyertai engkau Roh kudus Yang akan memimpin engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Bahaya, seharusnya kalian melewati jembatan yang sudah ada. Iya, tadi kita pikir jembatan itu terlalu jauh dan dahan itu lebih dekat. Jadi kita melewati jalan pintas. Dahan itu sangat berbahaya karena ada di atas sungai. Jadi anginnya sangat kencang dan juga dahannya licin. Dan tidak ada yang bisa selamat. Berarti jembatan itu adalah satu-satunya jalan ya? Iya, benar banget. Jembatan itu meskipun jauh, tapi itu adalah satu-satunya jalan agar kalian bisa selamat. Lain kali aku tidak akan memilih jalan yang lain. Sorry ya Mimi, tadi gula kita jatuh ke sungai. It's okay Lala, kita bisa mencarinya lagi nanti. Yang penting kita sudah selamat. Kalau gitu, bagaimana kalau kita rayakan bersama teman-teman dengan bermain game? Boleh, boleh. Ayo kita main. Aku ada game, Siti. Jadi caranya seperti ini. Pertama-tama, kalian harus mencari pasangan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian akan menaruh tangan jari kiri kalian. Lalu kalian taruh tangan kalian seperti ini. Jadi nanti akan ada kata kunci yang disebutkan. Dan jika kata kunci itu disebutkan, kalian harus menangkap jari teman kalian ya. Gimana? Kalian siap main kan? Siap, siap. Siap, siap. Ayo kita main. Aku akan bersama Lala ya. Oke. Baiklah kalau gitu, aku yang akan menceritakan ya. Oke, kata kuncinya adalah harimau. Kalau ada kata harimau, kalian harus cepat-cepat menangkap jari teman kalian. Siap semuanya? Siap. Oke, pada suatu hari ada seorang yang bernama Hariman. Ayo, belum ya. Hariman datang ke hutan bertemu dengan harimau. Wah, siapa yang sudah ketangkap? Aku sudah ketangkap nih. Oke, yang belum kita lanjutin ya. Oke, lalu Hariman pergi dan bertemu dengan harimin. Wah, Harimin pergi lalu mendengar suara binatang yang sangat buas. Yaitu serigala. Lalu ternyata juga ada harimau. Wah, teman-teman hebat sekali. Ayo kita main game lagi yang lain. Ingat Lala, kita harus mencari gula lagi. Kan tadi gula kita jatuh. Kita lanjut main besok ya. Iya, benar sekali. Kalian lebih baik mencari makanan sebelum gelap. Dan juga jangan lupa untuk melewati jembatan yang sudah ada. Karena itu adalah satu-satunya jalan agar kalian bisa selamat. Seperti manusia, hanya bisa diselamatkan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. One way, Jesus. Ayo kita angkat-angkat bersama-sama. One way, Jesus. Lala, ayo kita cari gula yuk. Ayo. So, see you teman-teman. Bye-bye semuanya. God bless you. God bless you. Terima kasih.